harus benar-benar siap menghadapi lobangnya aduh baru dibilang tuh lobang astaghfirullahaladzim itu kelihatan jembatan merahnya lobang gede banget ya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini gue mau lewat jalan nanti ke jalannya jalan Imam Bonjol menuju super mall Lipokarawaci Tangerang kita lihat kondisi jalan dan seperti apa hari ini masih hari libur kita lihat nanti seperti apa kondisi jalannya saya laporin sekaligus sambil jalan-jalan nih ya seperti biasa buat yang belum subscribe silahkan di subscribe di like dan juga di komen ya ikutin terus videonya Bumper dulu Hayu Atu Hayu Atu hei jangan kebut-kebut dari jalan General Sudirman depan Tangerang City Mall kita lurus-terus nih saya telah udah lewati di playoper Cikokol ya ini masih di playoper Cikokol kalau belok kiri itu ke Tangerang Kota nah terus-terus kita melewati jembatan merah nah itu kelihatan jembatan merahnya melintasi sungai Cisadane ya nah dari sini kelihatan ya sebelah kiri sungai Cisadane namanya jembatan merah ya saya kurang tahu juga karena ya karena warna jembatannya merah ya kita nanti belok ke kiri ini jalannya adalah Jalan Tekumar nah di sebelah kanan kita ini ada gereja HKBP ya salah satu gereja yang terbesar di kota Tangerang juga kita lurus terus nanti belok ke kanan ke arah Jalan Imam Bonjol hati-hati beberapa lubang disini ya kalau tidak salah ini saya pernah kalau malemnya agak gelap juga disini ada lubang-lubang yang wajib diwaspada oleh teman-teman biker supaya nggak terjadi apa-apa karena sebelah kanan kita ini kawasan pergudangan ya jadi mobil yang keluar masuk ke kawasan gudang ini mobil besar-besar mobil lebih gede sehingga jalannya ini agak jadi kurang awet ya jadi kita ada tambal sulam jalannya lubang-lubang nah ini kita ke kanan ke arah Jalan Imam Bonjol kalau ke kiri ini ke arah Cikokol ya ke arah Jalan Imam Bonjol kita lurus terus ini hati-hati jalan disini agak nah ini kebenaran nih kebetulan udah ditambal sulam nih udah di asfal di hot mix nih biasanya disini jalannya itu agak bolong-bolong ya lubang-lubang dan hati-hati banget kalau malam hari disini agak gelap ya kita lihat tuh disini jalannya tambal sulam seperti ini nah ini kita belok ke kiri ke arah Kapling Pemda dan lulus terus kalau ke kanan itu bisa ke arah pos ya ke arah Perumnas juga ke arah pos Pasar Baru Tangerang ya kita lulus terus ke arah Kapling Pemda dan juga bisa lulus terus ke arah Lipo Super Mall ya nah disini ini Jalan Imam Bonjol ini hati-hati juga disini kalau malam itu gelap dan truk yang lewat sini ya kendaraan kendaraan transform lewat-lewat sini nih gede-gede nih hati-hati pokoknya ini kita lihat sih udah agak mulus nih karena ini masih awal tahun posisinya jadi akhir tahun kemarin sudah di hot mic ya lubang-lubang di jalan ini bahaya banget ya hati-hati buat para biker yang lewat sini malam ini oh PJU-nya kurang disini agak kurang ya tuh kan aduh dihati pokoknya di tengah jalan ini bisa slip ban ya kalau motor-motor kecil hati-hati juga ini kanan-kiri kawasan pergudangan dan kawasan industri ya kawasan usaha pabrik-pabrik ada disini nah kita luat jembatan kecil ini kita terus disini biasanya agak padat juga kalau jam-jam pulang kerja ya karena kebetulan jalan ini adalah jalan penghubung ya masuknya jalan provinsi ya penghubung antara kota Tanggerang dan kabupaten Tanggerang serta kota Tangsel ya karena di islamic super mall sana bisa lurus terus jalan legok nah itu bisa ketemu Tangsel nantinya kota Tanggerang Selatan nah ini kita udah mau sampai nah ini ada pelang nama ke kanan itu ke arah Kapling Pemda Perumnas Tanggerang kita lurus terus ya kita lurus terus nah nanti ini di sebelah kanan kita ada pintu gerbang dari perumahan Kapling Pemda ya jadi para pegawai Pemda bertempat tinggal disini ya ini terkenal banget kita lurus terus nah di sebelah kiri kita ini kalau ngeliat ke sebelah kiri itu di belakangnya ini adalah Kalici Sadane ya nah di kawasan ini kanan kiri ini kawasan perdagangan juga ya banyak toko-toko macam-macam ada disini jalannya ini masih jalan Imam Bonjol ya masuknya masih kawasan kota Tanggerang ini sebelah kanan kita Kapling Pemda lurus terus kita nanti akan sampai ke perumahan Palem Semih ya Palem Semih ada di sebelah kanan nah ini sebelah kiri kita ada pembensin sebelah kanan kita ada hotel apa ya hotel Olive nih kalau gak salah namanya ya kita lanjut terus hati-hati jalan disini kadang ada yang rusak juga ada lubang-lubang juga nah ini baru diomong lubang tengah jalan ini sambungannya ini bahaya buat motor-motor ban-ban kecil itu hati-hati karena jalur ini adalah jalur kendaraan gede-gede ya kendaraan yang mengangkut material dari daerah Bogor itu lewatnya sini makanya sering rusak ya bisa dibilang disini itu udah sering diperbaiki tapi bisa rusak lagi rusak lagi karena memang jalurnya kontener dan kendaraan-kendaraan besar ya lewat sini hati-hati pokoknya nah ini sebelah kanan kita adalah perumahan palemsemi bisa masuk ke sana dalam sana ada perumahan palemsemi silahnya dulu ada jahitnya disini tapi sekarang jahitnya udah tutup kita masih lanjut terus sampai ke pintu gerbang tol dari Karawaci ya pintu gerbang tol Karawaci ini kita nanti berpelok ke kiri kawasan ruko dan pertokohan di sebelah kiri kita ini nah kita belok ke kiri nah hati-hati jalannya disini rusak ya karena nih konstruksinya tadi ini beton nah ini batasnya baru aspal karena masuknya ini kawasan milik jalan provinsi ya ini konstruksinya aspal dan suka bolong-bolong hati-hati disini ya ini kita nanti akan berputar kita ada putaran disana sebelah kanan nah ini kanan-kiri ini kawasannya sebelah kanan ini silahnya pinangsia ya kawasan pinangsia pertokohan ya kawasan bisnis juga kita belok ke kanan hati-hati belokkan disini biasanya jalanannya suka bolong-bolong ya karena ini termasuk lintasnya kendaraan besar ya dari kendaraan-kendaraan akutan material nah ini tengah-tengah itu bolong-bolong kan hati-hati pokoknya buat para pengendara motor yang lewat sini kalau malam ini gelap ya kalau malam gelap ini kita harus pelan-pelan harus benar-benar siap menghadapi lubang yang aduh baru dibilang itu lubang harus siap menghadapi lubang yang suatu saat bisa tiba-tiba ada di tengah-tengah gitu ya nah ini balik lagi konstruksinya sekarang disini konstruksinya beton tapi ada yang pecah-pecah juga belakang yang pecah-pecah kan nah kita menjelang ke arah islamic center ya ini aduh ini sudah ditambal sulam oleh hotmail juga nih jalannya sering banget lubang-lubang kita melintasi jalan tol Jakarta Merak disini nah kita melintasi nah hati-hati lubang juga disini banyak konstruksi sambungannya juga jalannya beton tapi sambungannya itu aduh bahaya juga nah disambung lagi ini dengan jalan konstruksi hotmail nah ini sebelah kiri kita nanti kawasan Islamic Center ya rumah sakit Al-Qadar juga disana kita lurus terus nah biasanya kalau hari-hari jam kerja hari-hari kerja itu disini macet ya padat ada angkot baru dibilang ada angkot ada kendaraan pribadi nyampur disini nah ini kan belokannya coba kita siasatin dengan nah masuk Alhamdulillah bisa lewat ya itu ke kiri adalah Islamic Center ya rumah sakit Al-Qadar biasanya macet disini nah kita nanti akan berbelok ke kanan ke arah Lipo Super Mall disini biasanya macet angkot baru dibilang angkot warna biru angkot karalegok sana lurus repot lah kalau disini sering macet banget abadi macetnya dibilang dari dulu sampai sekarang sering macet karena jalan ke arah Legok ini padat kendaraannya ya kendaraan padat kemudian juga angkot itu berhentinya semaunya di pinggat jalan ini kita harus bisa selap-selip ya on aik motor ini harus bisa selap-selip kita nanti akan berbelok ke kanan lurus terus arah jalan raya Legok ke arah Kabupaten Tanggerang ke arah Legok kita ke kanan ke arah Lipo Super Mall Karawaci kita harus bisa selap-selip disini nah kita bisa ambil ke kanan jalannya lumayan ini betonnya perbatasannya ini ini udah ditutup rupanya kanan ini nah disini biasa suka rusak nih jalan ini tuh kan rusak kan astagfirullahaladzim lubang gede banget ya Allah lubang gede banget hati-hati teman-teman yang jalan di sini ya ini lubang lagi ini lubang lagi astagfirullah pelan-pelan harus hati-hati ini padahal jalan menuju sirkuit rencananya sirkuit E1 dulu ya di sebelah kiri kita adalah kawasan Universitas Pulita Harapan yang menjadi salah satu kandidat sirkuit internasional formula sorry ya E1 kalau salah tidak salah ini pernah digadang-gadang mau ada sirkuit dalam kota tapi kok jalanannya seperti ini aduh kacau aduh lubang dulu nah lubang lagi aduh pengelolaannya jatuh ke provinsi ya setahu saya seperti itu kalau Lipo yang kelola mungkin akan bagus jalan tapi itu tadi berbatasan jalan relegok dengan dengan jalan provinsi itu statusnya ya makanya perawatan seperti itu karena sering kendaraan besar lewat seperti itu lewat-lewat di jalan di jalan itu jadi gampang rusak lah abadi itu rusaknya sering banget rusak dibetulin rusak lagi rusak lagi karena kendaraan besar ya kita ke kanan ini Alhamdulillah udah sampai di kawasan Lipo Super Mall ya buat teman-teman eh terima kasih udah menonton video saya ini saya sampai di Lipo Super Mall jalan-jalan dengan motor Honda PX160 di hari-hari terakhir menikmati libur lebaran tahun 2023 ini terima kasih buat teman-teman yang senantiasa menonton video saya dukung terus dengan subscribe serta like dan komen ya silahkan kasih masukan buat teman-teman mau di eksplore daerah mana aja silahkan di kolom komentar jangan lupa seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe di like dan juga di komen ya selamat liburannya udah habis kita kerja lagi kita aktifitas seperti biasa dan salam sehat selalu jangan lupa tetap produktif dan selalu berpikir positif ya ini kita mau masukin mau masuk ke arah parkiran Lipo Super Mall terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo atuh tapi ini jalannya mulus disini tapi ada lubang-lubang hati-hati tetap ya tetap hati-hati nah lubangnya kanan-kiri masih ada aja nih aduh tuh kan asmalnya rontok jang-jang Terima kasih telah menonton